Bayangan berdarah jilid sembilan. Hari itu baru saja cuaca terang tanah, keempat orang itu sudah tiba di tepi telaga tiang pek kau. Sambil menuding sebuah tembok putih berdiri di tepi telaga seru siauling sambil tertawa, itulah rumahku. A-A-A-I, sewaktu meninggalkan rumah aku baru berusia 2-13 tahun waktu itu badanku kurus dan berpenyakitan kini aku sudah dewasa entah tia serta ma masih ingat dengan aku atau tidak. Walaupun wajahnya penuh dihiasi dengan senyum kegirangan disepasang matanya secara lapat dua dibasai dengan butiran air mata. Tak kuasa lagi siauling lari lebih cepat lagi mendekati rumahnya pintu pagar tertutup rapat suasana sunyi tak kedengaran sedikit suara pun. Siauling berhenti di depan pintu mendehem lalu berseru. Siawok Siawok di mana kau? Ia berteriak beberapa kali tapi tak kedengaran suara jawaban suatu perasaan kurang enak segera menyerang hati pemuda ini membuat air mukanya berubah serius. Kiem Lan Giyok Lan serta Tong Sam kau pun punya perasaan yang sama 6 buah macu bersama 2 dialihkan ke atas tubuh siauling. Tampak air muka pemuda itu pucat kehijau-hijauan dengan termangu-mangu ia memandang pintu pagar dengan mendorong badan tetap tak berkutik dan ia tidak berani melanjutkan langkahnya ke depan. Perlahan-lahan Giyok Lan berjalan menghampiri ke sisi pemuda itu tegurnya halus. Sam ya apakah kau beritahu alamat rumahmu kepada Tua Chung Chu? Tidak siauling menggeleng dan menghela nafas panjang. Mendadak kakinya melancarkan sebuah tendangan menghajar pintu pagar tersebut. Bunga pepohonan dalam halaman bersih dan sangat terawat rapi halaman bersih tidak kelihatan debu dan keadaan tak ada yang patut dicurigakan. Setelah melihat kejadian ini rasa tegang dalam hati pun mengendor dengan langkah lebar dia segera melangkah ke ruang belakang. Suasana dalam ruangan masih tetap seperti sedia kalah perabot yang ada persis dengan perabot dahulu hanya satu-duanya yang patut dicurigai adalah tidak tampaknya sesosok bayangan manusia pun. Rasa mangkel dalam dada siauling susah ditahan lagi mendadak ia menggembur keras, eeei, adakah manusia di sini coba kalian lihat siapa yang telah pulang. Tak kedengaran suara jawaban, yang terdengar hanya bunyi pantulan suara sendiri. Setelah melihat keadaan semacam ini, bukan saja siauling merasa keadaan tidak beres sekalipun Kiem Lan Giok Lan serta Tong Sem Kau pun merasa kejadian ini luar biasa. Peristiwa terbunuhnya Gak Im Kau pada lima tahun berselang mendadak berkelebat dalam benaknya hati terasa bergidik wajah kontan berubah pucat pasi. Setelah berdiri tertegun beberapa saat akhirnya ia melangkah masuk ke dalam ruang boka ayahnya. Sepasang pintu ruang boka tertutup rapat siauling terjang masuk ke dalam dengan paksa. Tampak rak buku teratur sangat rapi di atas meja masih terbentang sejilid kitab kuno ini menandakan bahwa siau tai jen belum lama meninggalkan ruangan ini bahkan kepergiannya sangat gugup hingga buku pun lupa ditutup. Secari kertas tertindih di bawah bak ujung kertas berkibar tiada hentinya tertiup angin, buru-buru siauling mengejar ke sana diambilnya kertas itu dan dibaca isi surat yang tercantum. Sejak semteh berlalu mendadak siau heng menerima laporan kilat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang musuh besar yang pernah mengikat permusuhan dengan siau heng dulu ada maksud mencelakai orang tuamu demi keselamatan. Maka siau heng telah menerima utusan kilat untuk menyambut kedua orang tuamu masuk ke perkampungan Pek Hoa San Chung. Bila semteh telah membaca surat ini, harap kau cepat-cepat kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung sehingga kalian sanak keluarga bisa cepat berkumpul. Tertanda, jen bok heng sehabis membaca surat itu siau heng berdiri tertegun, setengah harian lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Siau heng apa yang tertulis di dalam surat itu tegur tong sem kau sambil menghela napas panjang. Jen bok heng tiba di rumahku terlebih dahulu, ia sudah membawa kedua orang tuaku ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Apa? Toa Chung Tejew telah tiba duluan seru Kiem Lan sangat terperanjat. Nah kalian bacalah sendiri ujar siau heng sambil langsurkan surat ini ke tangan mereka. Kiem Lan menerima surat itu bersama Gie Lan serta tegur tong sem kau membaca berbareng, sehabis membaca mereka bertiga pun membungkam, suasana dalam kamar baka perubahan jadi sunyi senyap penuh diliputi awan kesedihan. Entah sudah lewat beberapa lama akhirnya Kiem Lan menghela napas panjang terlebih dahulu. Sam ya urusan sudah jadi begini cemas pun tak berguna. Lebih baik kita pikirkan care yang tepat. Sepasang mati siau ling melotot penuh berapi-api sembari gertak gigi serunya gemas, asal orang tuaku kena diganggu barang seujung rambut pun bila tidak kuhabiskan perkampungan Pek Hoa San Chung. Aku bersumpah tidak mau jadi manusia. Sam ya, kau tidak usah gelisah, hibur Giyok Lan halus, Menurut pendapat Buddha Mutu A Chung Chu pasti tak berani melukai Lo Oya serta Hu Jien karena tindakan mereka ini tidak berharap agar Sam ya suka bersetia dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung. HMM tindakan serendah ini pun bisa dilakukan. Mereka masih membicarakan soal persaudaraan segala, Anjing Keparat, Sam ya jangan marah dua dulu hibur Giyok Lan pula. Mari kita bersama dua pikirkan satu care yang tepat. Kecuali kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung aku rasa tiada pilihan lagi buat kita. Siaw Ling benar dua putus asa dengan akibat yang dijumpainya saat ini. Sepasang biji matu, Teung Sem Kau berputar tiba-tiba ujarnya. Bila ditinjau dari ruangan ini tidak ternoda oleh debu aku duga Siaw Loo Pek serta Pek Bo belum lama berlalu bila kita melakukan perjalanan cepat mungkin masih bisa hadang perjalanan mereka di tengah jalan. Semangat Siaw Ling segera bangkit kembali, betul mereka tidak tahu di mana aku tinggal dan aku pun belum pernah menceritakan kepada orang perkampungan Pek Hoa San Chung di mana kan desa kelahiranku. Mereka pasti tiba di sini dengan menguntit perjalanan kita mau kejar sekarang pun masih belum terlambat. Samya jangan bertindak gegabah bagaimana kalau dengarkan dulu sepatah dua patah kata Buddha musru Kiem Lan mencegah, kemungkinan besar kita masih bisa cegat dan rebut kembali kedua orang tuaku tidak sampai sepuluh li dari sini. Samya kau jangan terlalu memandang enteng diri Toa Chung Chu. Sebetulnya Siaw Ling sudah siap untuk berlalu mendengar ucapan dari Kiem Lan ia jadi tertegun, kenapa? Kalau Samya berhasil mengejar Elo Oya serta Hu Jien dan tidak berhasil menolongnya kembali apa yang hendak kau lakukan, waktu itu masing-masing pihak akan saling bermusuhan dan akibatnya bukankah semakin parah? Siaw Ling segera sadar kembali ia menghela nafas sedih dan tundukan kepala membungkam sebenarnya soal ini tidak terlalu sulit kata Teung Sem kau penuh semangat kita bisa turun tangan bersama dua untuk membabat habis semua orang yang mengawal Elo Oya serta Hu Jien. Kalau Toa Chung Chu yang turun tangan sendiri apa yang hendak non-Sem lalukan? Kita bantu Siaw Ling bertempur mati dua-an. Kalau mereka menggunakan mati hidupnya Elo Oya serta Hu Jien untuk memaksa kita menyerah apa yang hendak kita lakukan. Tong Sem kau tertegun. Soal ini. Soal ini. Setelah demikian terpaksa kita harus menyerah untuk mendengarkan perintah mereka. Toa Chung Chu kagum akan kepandaian silat yang dimiliki Sem Chung Chu tapi takut Sem Chung Chu menghianati dirinya atau dengan perkataan kasar Samya merupakan paku dalam metu. Toa Chung Chu paku dalam metu ini kalau tak bisa dicabut maka akan mendatangkan bencana kematian buat diri sendiri. Samya apa yang dikatakan Enci Kiem Lan sedikit pun tidak salah sambung Giyok Lan sambil menghela nafas. Maksud Toa Chung Chu berbuat demikian adalah ingin memaksa Samya cepat-cepat kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung ia tidak bakal punya maksud untuk melukai Lo Oya maupun Hu Jien. Siaw Ling memandang sekejap wajah Kiem Lan serta Giyok Lan kemudian menghembuskan napas panjang. Sejak kecil budak sekalian dibesarkan dalam perkampungan Pek Hoa San Chung kata Kiem Lan Lirih, sekalipun ada beberapa famili hubungan pun sudah lama putus apalagi siapa yang mau menerima budak karena ini berarti mengundang bencana kematian buat diri sendiri. Dunia bukan sebesar daun kelor, dimanapun kalian bisa gunakan untuk berteduh dari marah bahaya kalian bisa saja mencari suatu tempat yang terpencil dari keramaian dan hidup di sana. Menanti perkampungan Pek Hoa San Chung sudah bubar kalian baru munculkan diri kembali. Bagaimana dengan Samia sendiri tanya Kiem Lan sambil tertawa sedih? Aku hendak kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung untuk menyambangi orang tuaku. Samia keluar perkampungan dengan membawa serta diri kami sekarang kembali seorang diri. Tindakan ini akan memancing kecurigaan dari Toa Chung Chung kata Giyok Lan. Sekalipun kalian ikut kau masuk kembali ke sarang macan sama saja tindakan ini akan menimbulkan kecurigaan di dejen bok hang aku rasa menghadapi dirinya seorang diri jauh lebih leluasa. Jika Toa Chung Chung menggunakan keselamatan loo Yahujian untuk memaksa Samia jual nyawa bagi perkampungan Pek Hoa San Chung apa yang hendak Samia lakukan? Sepasang mati siyauling berkilat sebentar kemudian dengan hati sedih ia menunduk. Walaupun harus mendapat caci maki dari kawan dua bulim terpaksa akan kulakukan juga. Dengan langkah lambat kiem lan berjalan menghampiri siyauling lalu hiburnya dengan suara halus, di dalam bulim ada sebuah petpatah yang mengatakan begini. Kalau ini rejeki pasti bukan bencana kalau bencana tak akan terhindar Toa Chung Chung tak berakal membiarkan budak berdua hidup tentram di kolong langit mereka pasti mengirim pengejar untuk membereskan kami lain halnya. Kalau budak sekalian ikut Samia kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung di bawah perlindungan Samia mungkin sekali kami berdua masih bisa melanjutkan hidup beberapa tahun lagi. Kalau Samia pulang ke perkampungan seorang diri hal ini tentu akan menambah penjagaan yang lebih ketat dari Toa Chung Chu sambung giyoklan dari samping. Sebaliknya kalau Samia pulang membawa budak sekalian hal ini malah mengendorkan kewaspadaannya. Benar ujar kiem lan kembali budak berdua sudah tidak pikirkan keselamatan pribadi Samia tak usah merasa khawatir buat keselamatan kami. Siyauling pejamkan matu berpikir sejenak ia berpaling memandang wajah Tong Semkau. Nona Tong mempunyai keluarga yang punya nama tersohor dalam bulim aku rasa jenbok hang tak berakal berani mencari gara dua ke rumah kalian bukan? Aku rasa Nona tak perlu kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung lagi. Kalau Siyaul Heng membutuhkan bantuanku. Oh tidak dua lebih baik Nona cepat-cepat kembali ke Sudzuan tukas Siyauling cepat-cepat. Baiklah Tong Semkau mengangguk setelah pulang menjumpai nenek aku tentu akan mohon bantuan dia orang tua untuk turun tangan membantu dirimu. Siyauling segera tertawa getir. Aku rasa nenekmu pun susah untuk menolong aku. Ia merandek sejenak lalu tambahnya. Harap kalian bertiga suka menunggu sebentar di ruang tamu aku mau memeriksa sebentar kamar ibuku. Samia silahkan. Dengan langkah lambat dua Siyauling berjalan menuju kamar ibunya tampak spray kasur teratur sangat rapi seorang darah berbaju hijau duduk terpekur di atas ranjang sepasang matanya terpejam rapat dua dan badannya tak berkutik. Dalam sekali pandang secara lapat dua Siyauling mengenali darah ini sebagai dayang yang melayani ibunya tidak disangka lima tahun berpisah kini ia sudah menginjak dewasa. Dengan cepat diperiksa hembusan napas di lubang hidung sesudah diketahui hanya jalan darahnya yang tertotok buru-buru dibebaskannya totokan jalan darah tersebut. Gadis berbaju hijau itu menghembuskan napas panjang sepasang metu, terbentang dan memperhatikan Siyauling terpesona. Siapakah serunya penuh rasa kaget dan takut? Aku adalah Siyauling. Aku kenal dengan Sao Ya kami badannya kurus dan lemah tidak seperti badanmu kekar dan berotot. Saat ini Siyauling sedang merasa gelisah ia tidak ingin banyak berdebat dengan dayangnya lagi segera ujarnya lebih lanjut. Aku adalah Siyauling. Apakah Lo Oya serta Hujien kena diculik orang? Walaupun dalam hati darah berbaju hijau itu merasa tidak percaya tapi berhubung hatinya sangat takut dengan jujur jawabnya juga. Seorang perempuan berusia setengah baya menculik pergi Hujien sedang dua lelaki kekar menyeret Lo Oya. Bagus sekali kiranya mereka menpaksa teriak Siyauling secara mendadak sambil mendepakan kakinya ke atas tanah. Kena dibentak darah berbaju hijau itu ketakutan setengah mati sepasang lututnya terasa jadi lemas dan tak kuasa lagi pantatnya mencium tanah keras dua. Buru-buru Siyauling bimbing darah itu bangun katanya dengan nada menghibur, jangan takut baik dua jaga di rumah sebelum Lo Oya serta Hujien kembali untuk sementara kau yang mengurusi rumah ini. Habis berkata tidak menunggu jawaban dari dayang itu lagi ia segera melangkah keluar dari kamar dan berjalan ke ruang tamu. Apakah Hujien meninggalkan sesuatu? Tanya Kiem Lan setelah melihat munculnya pemuda itu. Siyauling menggelang. Mari kita segera berangkat. Kiem Lan serta Gio Lan tahu hati pemuda ini tentu cemas seperti kebakaran jenggot sehingga ingin sekali punya sayap sekarang juga terbang kembali ke perkampungan Pek Hoa San Cung. Air telaga tiang Pek Hoa masih tetap seperti sedia kalah gelaga yang tumbuh di tepi telaga bergoyang tiada hentinya terhembus angin. Siyauling terbayang kembali akan kematian Gak Im Kau dalam sumur kering lima tahun berselang kemudian secara bagaimana bersama dua Gak Siyauling secara diam dua meninggalkan rumah. Tidak disangka lima tahun kemudian keadaan sudah berubah seratus delapan puluh derajat. Ia menungak dan menghela nafas panjang lama sekali baru gumamnya seorang diri. Sekarang aku sudah paham sungguh keji Kero mereka berpikir, melihat Kero pemuda itu bersikap Kiem Lan serta Gio Lan saling bertukar pandangan sedang hati mereka tergetar keras. Jangan sampai membuat ia gelisah setengah mati pikir mereka hampir berbareng. Walaupun kedua orang dayang itu merasa khawatir tapi mereka tidak berani bertanya. Apa yang telah kau pahami tanya tong Sam Kau? Mereka minta aku membawa banyak barang bukti melakukan perjalanan di samping secara diam dua menyiarkan kabar berita ke seluruh dunia persilatan yang mengatakan Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung dengan membawa jago hendak menyerang ke selatan berita ini mengakibatkan para jago bersama dua turun tangan mencegah perjalananku di tengah jalan setelah tanda bukti pengikat permusuhan itu tertera di depan mata. Maka sekalipun aku punya mulut juga tak bisa memungkir tindakannya ini di samping memperkenalkan wajahku di hadapan para nge-hiong dari seluruh kolong langit mereka pun membiarkan agar aku marah dan melukai jago. Jago itu sehingga dendam baru terikat di tanganku setelah musuh tersebar di mana dua maka aku tak bisa tancapkan kaki lagi dalam dunia Kang Ho dalam keadaan seperti ini satu-duanya jalan yang bisa ku tempuh hanyalah menggabungkan diri dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung. Siapa sangka dugaan mereka meleset karena aku rela menerima penghinaan daripada melukai orang-orang mereka dalam keadaan rencana gagal total timbulah maksud mereka untuk menculik pergi orang tuaku agar bisa memaksa aku balik lagi ke perkampungan Pek Hoa San Chung dan menjual nyawa buat mereka. Selamanya Toa Chung Chu menyusun rencana paling cermat kata Kiem Lan memberi pendapat. Sekalipun sepanjang jalan Samya melakukan pembunuhan secara besar dua anakku rasa looya serta hujiem pun tetap akan mereka culik balik ke perkampungan Pek Hoa San Chung. Pada mulanya si Yao Ling agak tertegun tapi segera ia mengangguk. Sedikit pun tidak salah Karakum berpikir memang rada mulia. Mendadak dia percepat larinya melanjutkan perjalanan ke depan. Karena hatinya amat cemas perjalanan kali ini dilakukan dengan kecepatan penuh. Kiem Lan, Giyok Lan maupun Pek Ong Sam Kau tak bisa berbuat apa dua terpaksa mereka hanya mengiringi dari belakang. Hari itu keempat jago ini telah tiba di keresidenan Aupak, Pong Sam Kau segera mohon diri untuk kembali ke Sutesuan sedangkan Xiao Ling dengan membawa Kiem Lan serta Giyok Lan kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Perkampungan Pek Hoa San Chung yang pada biasanya sunyi senyap tak kelihatan kesibukan apapun ini kali begitu ramai di mana dua penuh dengan hiasan dan bayangan manusia pun hilir mudik dengan ramainya. Dengan menahan rasa sedih serta dongkol dalam hatinya Xiao Ling memperlambat langkahnya memasuki perkampungan setelah menjumpai berbagai peristiwa selama perjalanan ia berhasil mempelajari bagaimana Kerem menahan diri. Baru saja mereka mendekati pintu perkampungan dari tempat jauh tampaklah Chiu Chow Leong dengan memakai pakaian perlente serta kuda jempolan menyongsong dari dalam kampung. Ketika melihat munculnya Xiao Ling di sana Chiu Chow Leong buru-buru meloncat turun dari kudanya dan lari menyongsong. Ah 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 ah. Semte sungguh tepat sekali saat kembalimu ke dalam perkampungan katanya sambil tertawa beberapa hari ini perkampungan Pek Hoa San Chung lagi mencapai jaya duanya banyak jago lihai dari kalangan bulim yang berdatangan. Kalau begitu kedatangan Xiao Te sangat kebetulan sekali seru Xiao Ling hambar. Xiao Heng sama sekali tidak menyangka kalau Semte bisa sedemikian cepatnya kembali ke dalam perkampungan. Barusan saja kami menerima kabar ini melalui merpati yang mengatakan Samte telah kembali ke dalam perkampungan. Eeei, siapa tahu belum saja Xiao Heng keluar kampung untuk menyambut Samte telah tiba. Sembari berkata sinar matanya menyapu sekejap wajah Kiem Lan serta Giyok Lan berdua tampak olehnya wajah kedua orang ini kucal dan keletihan agaknya selama ini mereka melakukan perjalanan cepat. Xiao Ling mendahem setelah ragu dua beberapa kali ujarnya juga. Entah apakah ayah serta ibuku telah tiba di sini? Oh 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 apakah kedua orang tuamu pun sudah tiba di sini tanya Chiu Chow Leong dengan wajah melengat. Dengan ketajaman matu Xiao Ling ia dapat melihat sikap ini sengaja diperlihatkan kepadanya. Kepadanya hal mana menambah rasa gusar yang telah berkobar di dalam dadanya. Tak tertahan lagi ia tertawa dingin. Bukankah Jie Chung Chu ikut di dalam perundingan rahasia ini apakah kau tidak tahu mengenai persoalan ini? Kembali Chiu Chow Leong tertegun. Samte kalau bicara perlahan-lahan jangan keburu napsu Xiao Heng betul dua tidak tahu katanya sambil tertawa. Dari dalam sakunya Xiao Ling mengambil keluar surat yang ditulis oleh Jenbo Ahong sembelari diangsurkan ke depan ujarnya, kalau Jie Chung Tjew benar tidak tahu. Nah ambillah surat ini dan periksa sendiri. Mungkin Teo Ako berani demikian karena mengandung maksud yang mendalam ujar Chiu Chow Leong setelah membaca isi surat itu, kemungkinan sekali orang dua bulim telah menimpahkan segala kemarahannya ke atas tubuh kedua orang tuamu. HMMM, sekarang rasanya Jie Chung Tjew sudah paham bukan kata Xiao Ling sambil menarik kembali surat itu. Sudah paham, aku segera menemani kau pergi menjumpai To Ako, aku rasa ia tentu ada pertanggung jawabnya. Aku hanya bertanya kepada Jie Chung Chu apakah kedua orang tuaku sudah tiba di sini atau belum. Chiu Chow Leong yang mendengar pemuda ini sedikit dua memanggil dirinya dengan sebutan Jie Chung Tjew dan Walaupun nadanya tenang tapi susah menutupi pergolakan hatinya serta hawa gusar yang bergelora di dalam dada pemuda itu Segera ia tahu kalau urusan ini sangat penting sudah tentu saja Chiu Chow Leong tidak berani mengambil keputusan Dengan wajah penuh senyuman katanya. Xiao Heng benar dua tidak tahu tentang soal ini. Apakah surat ini palsu tukah Xiao Ling cepat? Menurut apa yang Xiao Heng lihat surat ini memang betul dua tulisan To Ako dan pasti bukan barang palsu. Ia merandek sejenak lalu sambungnya. Sewaktu Semteh berjumpa dengan To Ako nanti aku rasa To Ako bisa memberi penjelasan yang lebih terang lagi kepadamu. Baiklah mari kita pergi menjumpai To Ako kemudian baru bicarakan lagi urusan ini. Perlahan-lahan Chiu Chow Leong mengalihkan sinar matanya ke atas tubuh Kiem Lan serta Gio Lan katanya dingin. Kalian berdua ayo kembali ke pesang gerahan Lan Hoa Ching Si. Kedua orang dayang itu mengiakan tapi badannya tetap berdiri tak berkutik dari tempat semula. Melihat perintahnya tidak digubris Chiu Chow Leong berkelebat lewat dari sisi Xiao Ling mendekati diri Kiem Lan sambungnya kembali. Hei kalian sudah dengar belum ayo kembali ke pesang gerahan Lan Hoa Ching Si. Terima kasih atas perhatianmu. Jia Chung Tejewu tak usah repot memberi perintah kepada mereka mendadak Xiao Ling menukas dengan nada dingin. Semteh apa yang kau ucapkan seru Chiu Chow Leong sambil putar badan. Kiem Lan serta Gio Lan oleh Toa Chung Chu sudah dihadiahkan buat Xiao Teh, aku tidak berani merepotkan Jia Chung Chu untuk mengurusi mereka lagi. Air muka Chiu Chow Leong kontan berubah hebat, tapi sebentar kemudian ia sudah tertawa hambar. Semteh tahukah kau bagaimana peraturan yang ada dalam perkampungan Pek Hoa San Chung ini tanyanya tidak tahu. Semteh belum lama menggabungkan diri dengan perkampungan Pek Hoa San Chung. Tidak aneh kalau kau tidak tahu dalam perkampungan kita ada tercantum peraturan yang pertama berbunyi, setiap anggota perkampungan dilarang membangkan perintah dari tingkat yang lebih atas. Xiao Ling segera mendengar tertawa terbahak-bahak sehabis mendengar ucapan itu. Hahaha, Jia Chung Chu aku ingin bertanya kepadamu apa kedudukanku dalam perkampungan Pek Hoa San Chung ini orang kangau siapa lagi yang tidak kenal kau. Xiao Ling sebagai Sem Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung ujar Chiu Chow Leong sambil tertawa. Jadi kalau begitu di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung ini hanya kedudukan Toa Chung Chu saja yang lebih tinggi dari kedudukanmu tidak salah entah bagaimana pandangan Jia Chung Chu terhadap aku. Xiao Ling saudara angkat hubungan erat bagaikan saudara kandung sendiri, bagus, bagus sekali. Jadi kalau begitu ayah ibu Xiao Ling sama pula dengan ayah ibu muhal ini sudah tentu jawab Chiu Chow Leong kelihatan tertegun. Tapi kalian tidak menghormati kaum yang lebih tinggi, kalian menangkap kedua orang tuaku sebagai barang jaminan, sembari berkata dari sepasang metu Xiao Ling memancarkan cahayanya penuh napsu membunuh yang melototi wajah Chiu Chow Leong tanpa berkedip. Pada saat ini dalam hati kecil Chiu Chow Leong sudah timbul rasa juri terhadap pemuda si Xiao ini ia segera tertawa hambar. Bagaimana terjadinya persoalan ini Xiao Heng benar dua tidak tahu selamanya Toa Ko bertindak dan berbuat dengan disertai rencana yang masa aku rasa ia berani berbuat demikian tentu disertai pula dengan maksud tertentu. Oh 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 oh, kalau begitu walaupun kedudukan Chiu Chow Leong dalam perkampungan sangat tinggi hal mana tidak lebih hanya nama kosong belaka. Beberapa patah kata ini bagaikan sebilah golok yang menghujam ke dalam ulu hati Chiu Chow Leong memaksa hawa gusar pun ikut menerjang naik ke atas benak ia tertawa dingin. Kakak beradik ada tingkatan samte aku harapka sedikit berhati dua kalau bicara. Orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung kalau memandang aku orang Xiao sebagai sahabat karib ia tak akan menawan kedua orang tuaku sebagai barang jaminan. Dalam hati Chiu Chow Leong menyadari bila ia banyak bicara maka urusan semakin berabe buru-buru ia alihkan bahan pembicaraan. Ayo jalan, aku hantar kau menemui toaku. Tanpa menunggu jawaban lagi dengan langkah lebar ia berjalan ke depan. Xiao Ling pun tidak banyak bicara, ia menguntit dari belakang Chiu Chow Leong dengan langkah cepat pula. Kiem Lan serta Gio Lan saling bertukar pandangan sekejap lain secara diam dua mengikuti pula dari belakang Xiao Ling. Setelah melewati beberapa buah halaman luas sampailah mereka di depan loteng Wang Hoa Eloo pintu di loteng sebelah bawah tertutup rapat di atas tiang tergantung sebuah papan nama yang berukiran kata-kata, tidak menerima tetamu. Sesudah melihat papan itu Chiu Chow Leong segera berpaling kepada Xiao Ling, katanya. Saat ini Toa Ko sedang beristirahat, ia tidak terima tamu, bagaimana kalau nanti kita datang lagi? HMM setelah menyambut diri sebagai saudara, mengapa harus memandang kita sebagai tamu? Tanpa sungkan dua lagi Xiao Ling menggerakkan telapak kirinya menghantam pintu tersebut keras. Hei, cepat buka pintu, teriaknya keras. Hantaman yang disertai hawa pukulan dasyat ini menggetarkan pintu loteng sehingga berbunyi tiada hentinya. Air muka Chiu Chow Leong berubah hebat, buru-buru badannya menyingkir ke samping. Sepasang pintu yang tertutup rapat-rapat, mendadak terbuka dan muncullah seorang lelaki bersenjata golok berdiri di depan pintu dengan sikap jumawa. Setelah memandang sekejap wajah Chiu Chow Leong serta Xiao Ling bergantian, tegurnya dingin. Siapa di antara kalian yang menghantam pintu keras-keras aku, Sam Chung Teju Xiao Ling? Apa Sam Chung Teju tidak bisa membaca papan nama yang bergantung di depan pintu kalau sudah baka mau apa dalam keadaan dan saat seperti ini Toa Chung Teju tidak terima tamu? Setelah Sam Chung Teju mengetahui hal ini dan menghantam pintu pula, bukankah tindakanmu ini merupakan suatu kesengajaan anjing keparat sungguh besarnya limu bangsat, maki Xiao Ling penuh kegusaran. Perintah Toa Chung Chu berat bagaikan gunung sekalipun dia Chung Chu sendiri juga harus menurut sambung lelaki itu dingin. Mendadak Xiao Ling mengayunkan tangan kanannya memerseni sebuah tempelengan keras ke atas pipi lelaki tersebut. Anjing keparat anak jadah kau berani bersikap kurang ajar terhadap diriku pertama karena gerakan Xiao Ling sangat cepat kedua lelaki itu sama sekali tidak membuat persiapan. Maka tempelengan ini bukan saja bersarang dengan telak bahkan berat sekali membuat lelaki itu kehilangan dua biji giginya dan darah segar mengucur membasahi seluruh badan. Melihat kejadian itu Xiao Ling kerutkan dari bibir bergerak tapi sebentar kemudian ia sudah batalkan kembali maksudnya. Lelaki berbaju singsat itu berdiri tertegun kemudian ujarnya. Perintah dari Toa Chung Chu hamba tidak berani membangkang sekalipun semisalnya hamba memberi izin kepada Jie Chung Chu serta Sam Chung Chu untuk masuk melalui pintu ini pun penjaga yang ada di kedua belas tingkat lainnya tak akan melepaskan kalian berdua. Barang siapa yang bernyali berani menghadang perjalananku ini berarti ia sudah bosan hidup payoh cepat menyingkir teriak Xiao Ling dingin. Dengan langkah lebar segera menerjang ke dalam ruangan loteng. Lelaki kekar itu buru-buru mundur dua langkah goloknya dengan cepat dicabut keluar. Perintah Toa Chung Chu sangat keras, bila Jie Chung Chu serta Sam Chung Chu ada maksud masuk dengan andalkan kekerasan, maaf terpaksa hamba harus berbuat dosa dengan kalian berdua. Sinar mati Xiao Ling berkilat penuh napsu membunuh sebarri berpaling memandang sekejap wajah Chiu Chow Leong ujarnya, orang ini tidak menghormati kita yang berkedudukan lebih tinggi patutkah ia dibunuh kalau dibicarakan menurut peraturan perkampungan kita ia harus dibunuh tapi, ia sedang menjalankan perintah dari Toa Chung. Kalau patut dibunuh orang ini tak boleh diampuni lagi tuh kak Xiao Ling. Tangan kirinya dikebut keluar menghantam lengan kanan lelaki tersebut yang menceka golok sedang tangan kanannya laksana kilat mengirim sebuah pukulan. Tangan kirinya ia menggunakan ilmu menotok jalan darah Cap Jie Lan Hua Hu Yat So sedang tangan kanannya mengeluarkan ilmu telapak berantai Lian Huan Santiam Chiang Hoat. Dua macam ilmu silat yang mahasakti digabungkan menjadi satu kedasyatannya susah dibayangkan. Dengan ngotot si lelaki kesar itu menerima empat lima jurus serangan pemuda itu akhirnya tak kuasa lagi jalan darah Citi Hiat pada iga kanannya kena disodok oleh Xiao Ling sehingga menjadi kaku dan golok pun terjatuh ke atas tanah. Sekali tendang Xiao Ling menyepak badan lelaki itu jatuh tersungkur ke atas tanah ujarnya dingin. Mengingat kesalahan ini baru kau lakukan untuk pertama kalinya aku hanya memberi sedikit pelajaran saja kepadamu kalau di kemudian hari kau masih tidak menyesali perbuatanmu ini. HMMM hati dua dengan selembar nyawa anjingmu. Dengan langkah lebar ia melanjutkan terjangannya ke loteng tingkat kedua. Ciu Chow Leong yang mengikuti dari belakang membungkam diri selama ini karena ia tahu perasaan Xiao Ling pada saat ini sedang bergolok wajahnya penuh hawa napsu membunuh dan hatinya sedih. Kalau ia turun tangan mencegah maka jadinya akan lebih hebat lagi. Dasar wataknya memang licik dan banyak akal selamanya ia tidak ingin berbuat sesuatu hal yang tidak berpegangan kerana itu sambil membungkam ia mengikuti dari belakang Xiao Ling naik ke loteng tingkat dua. Kiam Lan serta Gio Lan saling bertukar pandangan sekejap bisiknya lirih, bagaimana dengan kita mau ikut Sam Ya naik ke atas, benar kita ikut naik, sahut Gio Lan dengan wajah yang sudah mantap. Kalau Sam Ya mengalami celaka di tangan Toa Chung Chu kau anggap kita bisa hidup dengan merdeka? Kalau Sam Ya selamat ia pasti tak akan membiarkan Toa Chung Chu menjatuhi hukuman mati kepada kita. Eh, aku pun berpikir demikian, tanpa buang tempo lagi kedua orang dayang ini pun ikut lari naik ke atas loteng tingkat kedua. Di loteng tingkat kedua berdirilah dua orang lelaki berpakaian singsat warna hitam menghadang, perjalanan beberapa orang itu orang yang ada di sebelah kiri mencekal senjata golok sedang orang yang ada di sebelah kanan mencekal sepasang pakoan pit. Jelas kedua orang ini sudah bersiap sedia dengan senjatanya sewaktu mendengar suara ribut dua di loteng terbawah. Kalian kenal dengan aku tanya Siyauling dengan nada dingin sepasang matanya melotot gusar. Petugas di atas loteng Wang Hoa Elo hanya taat dengan perintah Toa Chung Chu terhadap orang lain sama sekali tidak kenal, jawab si lelaki bersenjata golok dengan suara yang wajar. Kurang ajar, kembali Siyauling berteriak marah. Orang dua dalam perkampungan Pek Hoa San Chung memanggil aku dengan sebutan Sam Chung Chu. Kalian anggap sebutan ini hanya sebutan kosong belaka. Loteng Wang Hoa Elo adalah tempat tinggal Toa Chung Chu kata si lelaki yang bersenjatakan pankoan pit. Sudah sewajarnya tempat ini diatur penjagaan yang keras kecuali memperoleh panggilan dari Toa Chung Chu siapapun dilarang naik ke atas loteng. Kalau aku bersikeras ingin naik walaupun kami kenal dengan Chung Chu berdua tapi senjata tak bermata sudah tentu tak kenal siapa yang bernama Sam Chung Chu. Jawab lelaki yang ada di sebelah kiri, anjing keparat, kau harus rasakan kelihayanku. Dengan penuh kegusaran Siyauling menggerakkan goloknya pukulan ilmu menotok Siyauling sudah bersarang dalam perutnya. Tak tertahan lagi orang itu muntah darah dan jatuh terjengkang ke atas tanah, sinar metu Siyauling segera dialihkan ke atas wajah lelaki bersenjata pankoan pit itu. Kalau kau masih ingin nyawamu ayoh cepat menyingkir, bentaknya keras. Lelaki ini sama sekali tidak menyangka hanya dalam sekali serangan saja Siyauling berhasil merubuhkan kawannya ia jadi tertegun untuk beberapa saat. Menanti Siyauling menegur ia baru sadar kembali sepasang pit segera digerakkan mengancam dua buah jalan darah di atas tubuh Siyauling. Melihat dirinya diserang pemuda kita tertawa dingan. HMM jadi kau ingin cari mati baik jangan salahkan aku bertindak geji terhadap kalian, badannya menyingkir ke samping meloloskan diri dari datangnya. Serangan sepasang pit ini dengan cepat badan mendesak lebih ke depan tangan kanan mengirim sebuah babatan dasyat ke arah dada lawan. Serangan ini memaksa lelaki itu harus menarik kembali sepasang pitnya tapi belum sempat ia melakukan sesuatu. Siyauling sudah memutar tangan kirinya mencengkeram lengan kiri lelaki tersebut. Lea tak tidak ampun lagi lengan kiri lelaki tadi kena dihajar putus jadi dua bagian. HMM untuk sementara hanya kupatahkan sebuah lengan kirimu tapi kalau lain kali berani kurang ajar lagi jangan harap kau bisa hidup. Sekali sepak badan lelaki itu kena terhajar telak hingga menggelinding ke atas tanah. Tanpa peduli korbannya lagi dengan langkah lebar Siyauling melanjutkan perjalanannya naik ke loteng tingkat ketiga. Setelah lengan kirinya kena dipatahkan tadi lelaki bersenjata pankoan pit itu kesakitan luar biasa. Diam dua ia kerahkan semua hawa murni yang ada untuk melawan rasa sakit tersebut. Siapa sangka kena ditendang jalan darahnya oleh pemuda itu badannya seketika menggeletak di atas tanah sekalipun melihat Siyauling naik ke loteng tingkat ketiga itu tak berhasil mencegah. Sebaliknya Chiu Chau Leong yang melihat tindak tanduk Siyauling yang gila di mana berturut dua melukai penjaga dua tingkat dalam hati merasa sangat terperanjat. Teringat olehnya dari ketiga belas tingkat penjaga loteng Wang Hoa Eloo ini setingkat lebih dasyat dari tingkat yang lain maka pertarungan macam Siyauling ini makin lama makin seru ditambah pula para penjaga loteng ini merupakan jago-jago pilihan dari perkampungan Pek Hoa San Cung. Bila Jen Bok Hang melihat anak buahnya dihancurkan ia pasti tak akan merasa puas. Kemungkinan sekali di antara saudara sendiri akan segera terjadi suatu pertempuran yang mengerikan, selagi ia berpikir mereka telah tiba di loteng tingkat ketiga. Sejak loteng Wang Hoa Eloo ini dikacau oleh si pendekar Bin Chang Chi Yang Toa Hei beserta kedua orang muridnya beberapa bulan berselang di mana banyak penjaga yang kena dilukai, Jen Bok Hang telah mengatur penjagaan di sini lebih teliti lagi. Saat ini si penjaga loteng tingkat ketiga adalah seorang kakek tua berusia kurang lebih 50 tahunan di tangan kirinya mencekal sebuah tameng besi sedang tangan kanannya mencekal sebilah golok pendek wajahnya hijau membesi dan berdiri dengan sikap angker. Sewaktu ia melihat munculnya Chiu Chow Leong serta Siyauling mulut tetap membungkam sikapnya amat dingin. Eeei kau kenal siapa aku tegur Siyauling sambil berjalan mendekati orang itu. Tanpa menoleh atau memandang wajah Siyauling kagi si kakek tua itu menjawab dengan suaranya yang ketus, kau adalah Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung, setelah mengetahui kedudukanku mengapa kau tidak unjuk hormat kepadaku orang yang ada di loteng Wong Hoa Eloo kecuali berjumpa dengan Jen Bok Hang kepada siapapun tidak pernah memberi hormat. HMM sungguh besar bacotmu, ia merandek sebentar lalu bentaknya keras, ayoh menyingkir hee 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 bawa kemari, apanya yang bawa kemari lengpeh tanda perintah dari Toa Chung Chu. Aku hendak masuk dengan gunakan kedudukan Sam Chung Tju ku, tidak usah menggunakan lengpeh lagi, kalau Sam Chung Tju suka mendengarkan nasihat baik dari Chai Hee. Lebih baik untuk sementara waktu turun dari loteng ini, kalau aku bersikeras ingin naik terpaksa kita harus berdual, kalau bukan kau yang mati adalah aku yang musnah jawab si kakek itu sambil mementurkan tameng besi ke tangan kirinya dengan golok di tangan kanannya. Bagus, naah berhati-hatilah, di tengah suara bentakan keras sebuat babatan dasyat telah meluncur ke depan. Si kakek tua itu segera mendorong tameng besi yang ada di tangan kirinya ke depan menerima datangnya serangan dari si Auling ini sedangkan golok pendek di tangan kanannya dengan jurustan Hong Liaoim atau Hong Merah menyekop awan menggulung keluar. Tameng besi adalah sebuah benda yang licin lagi mengkilap ketika telapak si Auling menghantam di atas tameng besi itu kontan tangannya kena disinkirkan ke pinggir. Si Auling segera menggerakkan badan ke samping meloloskan diri dari babatan lawan kakinya diangkat melancarkan sebuah tendangan menghajar lambong si kakek itu. Ternyata kakek tua ini tidak lemah, dia tekan pergelangan kirinya di bawah tameng besinya mengunci tubuh bagian bawah, sedangkan golok pendek di tangan kanannya bagaikan kilat membabat kaki kanan si Auling. Ketika pemuda si Auling melihat penjagaan tubuh dari si kakek tua ini sangat ketat dengan cepat dia menarik kembali kakinya yang sedang melancarkan tendangan. Mengambil kesempatan yang baik ini si kakek mendesak lebih ke depan tameng besi digunakan sebagai penjagaan golok pendek mengambil peranan penyerang serangan dua yang dilancarkan ternyata luar biasa hebatnya. Kena diserang dengan begitu gencar si Auling kena didesak sehingga berturut dua mundur lima langkah ke belakang. Samya silahkan menggunakan senjata bisik Kiem Lan lirih. Melihat Kiem Lan membantu pemuda itu Ciu Chow Leong dengan gusar segera memaki, Buda Anjing jangan banyak bicara, serangan si Auling tiba-tiba berubah ia balas melancarkan serangan dua gencar. Angin menderu dua bayangan telapak menyilaukan metu dalam sekejap metu empat jurus sudah berlalu dengan cepatnya memaksa kakek itu harus banyak bertahan. Walaupun si kakek tua itu kena dipaksa mengubah posisi dari menyerang jadi bertahan tetapi pertahanan badan bagian bawahnya masih kuat sedikit pun tiada lubang dua kelemahan. Pertarungan kembali berlangsung puluhan jurus banyaknya tanpa berhasil menentukan siapa menang siapa kalah. Melihat situasi demikian mendesak Giyok Lan segera mencabut keluar pedangnya yang tersoran di punggung. Sem ya terima pedangnya teriaknya, jelas kedua orang ini sudah bulatkan tekat untuk menyertai seng pemuda kendati Chiu Chow Leong ada di sisinya merekap pun tidak mau tahu. Melihat tindakan kedua budak itu meledaklah hawa amarah Chiu Chow Leong tapi belum sempat ia menegur tiba-tiba si Auling sudah membentak keras, lepas tangan. Beraak sebuah hantaman dengan telak bersarang pada pergelangan kanan si kakek tua itu golok pendeknya tak kuasa lagi terlepas dan jatuh ke tanah. Setelah berhasil mengenai sasarannya si Auling tidak membiarkan orang tua itu melarikan diri lagi menggunakan kesempatan tersebut. Kaki kanannya menendang pergelangan kiri si kakek membuat tameng besi terlepas pula dari genggaman sedang kelima jari. Tangan kirinya segera mencengkeram pundak kiri orang itu kencang dua. Kedudukanmu rendah, berani menghina atasan tahu apa kau hukuman terhadap dosa macam ini bentaknya dingin. Si kakek tua itu memejamkan matanya rapat dua ia tidak mau gubris dan bungkam dalam seribu bahasa. Si Auling yang melihat kekukuhan si orang tua ini hatinya segera rada bergerak pikirnya, mengapa orang ini bersikap begitu setia kepada jenbok hang bahkan memandang mati bagai pulang ke rumah dibalik kesemuanya ini pasti tersembunyi hal dua yang sangat rahasia aku harus menyelidikinya sampai terang. Karena berpikir demikian ia pun membentak dingin, kau sudah tidak ingin jiwamu lagi samte jangan bunuh orang seru ciu cauliong dari samping dengan hati cemas. Pada dasarnya si Auling memang tidak bermaksud membinasakan si kakek tua ini meminjam kesempatan ini mengikuti aliran sungai mendorong perahu ia tarik kembali telapak tangannya. Karena ada perintah dari Jie Cung Cuku ampuni jiwamu satu kali ini, pada saat itulah dari atas loteng berkumandang datang suara gelap tertawa yang sangat menyeramkan, Haaa, haaa tingkatan ada urutannya dalam keadaan gusar samte masih suka mendengar di antara kita sebetulnya masih ada, Si Auling segera mendengak tampak badan jenbok hang yang tinggi besar tapi bongko itu berdiri di mulut loteng tingkat keempat wajahnya penuh senyuman dan saat ini sedang memandangi beberapa orang itu dengan ramah, menghunjuk hormat buat toako buru-buru ciu cauliong menjura dengan penuh rasa hormat. Jiet tak perlu banyak adat, agaknya orang ini benar dua mempunyai pengaruh yang amat besar untuk menindas kewibawaan seseorang walaupun pada saat ini kiamlan serta gioklan ada maksud mengikuti jejak si Auling tapi setelah menjumpai diri jenbok hang mereka jatuh ketakutan sehingga badannya gemetar keras. Tak kuasa lagi kedua orang dayang ini jatuhkan diri berlutut. Budak sekalian mengunjuk hormat buat toa cungcu, jenbok hang tertawa hambar. Kalian berdua telah menemani sem cungcu melakukan perjalanan jauh kamut terhitung punya jasa yang besar rayoh cepat bangun, agaknya kiamlan dan gioklan sama sekali tidak menyangka jenbok hang bisa bersikap demikian ramah dengan mereka setelah tertegun beberapa saat lamanya mereka baru bangun berdiri. Terima kasih atas kemurahan hati toa cungcu, jenbok hang tidak menggubris mereka lagi sinar matanya dialihkan di atas wajah si Auling. Karena si Auling banyak mengikat tali permusuhan dengan para jago di kolong langit katanya halus mau tak mau aku harus memperketat penjagaan di sekeliling loteng. Wang Hoa Elo ini anak buahku tidak tahu dan ternyata menghadang pula perjalanan J.Y.T. serta S.M.T. ini berarti mereka tidak tahu diri dan ingin mencari penyakit buat diri sendiri. Aku tak bisa menyalahkan S.M.T. turun tangan memberi pelajaran kepada mereka. Sungguh aneh sekali sikap toa cungcu kali ini pikir Chiu Chau Liong dalam hatinya. Setelah selesai mendengar ucapan dari toa konya ini loteng Wang Hoa Elo sudah terkenal sebagai daerah terlarang yang tidak memperkenankan siapapun masuk keluar semaunya. Orang yang sudah tinggal dalam perkampungan Pek Hoa San Chung tentu mengetahui akan hal ini. Mengapa saat ini ia malah bicara dengan begitu sungkan? Waktu itu Jenbok Hang telah melanjutkan kembali kata duanya. Sampai baru saja pulang dari tempat kejauhan S.Y.O. Heng pun sudah seharusnya menanyakan kisah perjalananmu. Nah mari naik ke atas loteng kita tiga bersaudara minum beberapa cawan arak sambil merundingkan suatu hal dengan kalian berdua. Beberapa kali S.Y.O. Ling menggerakkan bibirnya hendak bertanya di manakah orang tuanya berada tapi beberapa kali pula terpaksa harus menahan sabar karena tidak menjumpai kesempatan yang baik. Tanpa banyak cakap lagi ia melangkah terlebih dahulu naik ke atas loteng tingkat keempat. Kiam Lan serta Gio Lan saling bertukar pandangan sekejap, hati mereka bimbang dan ragu haruskah mengikuti S.Y.O. Ling naik ke atas loteng atau tidak. Ketika itulah Ciu Chow Leong telah berpaling dan memandang sekejap wajah kedua orang dayang itu. Loteng Wang Ho A.L.O. bukan tempat cocok buat kalian untuk tancap kaki ayoh cepat turun dari sini. Tunggu sebentar seru Jen Bok Hang sambil tertawa dan melirik sekejap wajah kedua orang dayang itu. Saat ini kedudukan Kiam Lan serta Gio Lan adalah dayang pribadi Sam Te. Sudah tentu mereka tak boleh dipandang sebagai budak biasa, biarkan mereka ikut naik ke atas loteng. Ciu Chow Leong kembali dibikin tertegun. Ia merasa sikap Jen Bok Hang terhadap diri S.Y.O. Ling terlalu ramah dan hal ini belum pernah terjadi selama ini. Memandang di atas wajah Sam Chung Chu, Toa Chung Chu memberi keringanan buat kalian untuk ikut naik ke loteng. Ayoh cepat berterima kasih. Kiam Lan serta Gio Lan sama dua menjura kemudian mengikuti dari belakang. Ciu Chow Leong naik ke loteng tingkat ke-13. Sepanjang perjalanan dengan sepasang metu yang tajam S.Y.O. Ling memperhatikan penjaga dua yang ditemuinya. Ia merasa penjaga yang berjaga di setiap tingkat, makin ke atas usia orang itu makin lanjut bahkan sikapnya kukauai serta dingin. Menanti mereka mencapai tingkat ke-10 maka penjaga di tempat itu adalah seorang kakek tua berambut putih. Wajahnya dingin kaku sama sekali tidak terdapat perubahan perasaan bahkan terhadap Jun Bo Hang sendiri tidak pandang sebelah matapun. Walaupun S.Y.O. Ling pernah satu kali mengunjungi loteng ini tapi tempo dulu ia tidak terlalu memperhatikan si penjaga loteng dua ini. Sekarang sesudah memperhatikan dengan cermat ia baru merasa orang dua tua ini memiliki sepasang metu yang tajam. Jelas tenaga luokang mereka sudah mencapai puncak kesempurnaan. Di atas loteng tingkat ke-13 meja perjamuan telah dipersiapkan dan empat orang dayang cantik berbaju hijau sudah menanti di depan meja perjamuan. Jun Bo Hang mengambil tempat duduk di kursi tengah S.Y.O. Ling serta Chiu Chow Leong di kedua belah sisinya sedang Kiem Lan Giok Lan duduk di paling bawah. Keempat dayang cantik berbaju hijau itu segera memenuhi cawan masing-masing dengan arak setelah itu mengundurkan diri. Samteh, kata Jun Bo Hang kemudian sambil angkat cawannya. Barusan saja kau pulang dari tempat kejauhan tentu badanmu masih lelah, mari S.Y.O. Heng menghormati dirimu dengan secawan arak. S.Y.O. Ling angkat cawannya ke atas meja. Dalam hati S.Y.O. Heng ada beberapa patah kata yang serasa tak enak kalau tidak ku ucapkan keluar. Samteh silahkan bicara, sewaktu S.Y.O. Heng kembali ke desa untuk menyambangi kedua orang tuaku di sepanjang jalan telah menjumpai banyak cegatan dua dari jago-jago bulim yang hendak memeriksa barang bawaan S.Y.O. Heng, karena sama sekali tidak berparah sangka S.Y.O. Heng membiarkan mereka memeriksa isi peti dua itu. Siapa sangka isi dari peti tadi adalah sebuah batok kepala, air muka Jun Bo Hang sangat tenang selama mendengar perkataan itu, ia tersenyum. Hal ini ku lakukan sebagai rencana guna mempopulerkan nama besar S.Y.O. Heng dalam dunia persilatan. Bagaimana reaksi mereka setelah menjumpai batok kepala itu sebetulnya S.Y.O. Ling ada maksud membongkar rahasia betapa kejinya rencana busuk Jun Bo Hang agar orang dua itu dibikin cengah dan kikuk. Siapa sangka sikap Jun Bo Hang sangat tenang, agaknya ia merasa sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan ini tindakan tersebut membuat S.Y.O. Ling merasa jengkel bercampur gelisah untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kiem Lan yang melihat pemuda itu membungkam dengan beranikan diri segera menyambung, setelah orang dua itu menjumpai batok kepala tersebut mereka tak bisa menahan diri dan menuduh S.Y.O. sebagai si pembunuh orang itu. Ehem, Jun Bo Hang mengangguk sambil tertawa. Setelah mereka menjumpai batok kepala tersebut maka terbuktilah apa yang selama ini tersiar dalam bulim, tidak aneh kalau dalam keadaan terkejut dan kaget mereka mengambil suatu tindakan kasar, to aku, seru S.Y.O. Ling tertegun beberapa saat. Apa maksudmu memberi sebuah batok kepala di dalam peti tersebut sebagai hadiahku kembali ke desa HMM, menurut pandangan S.Y.O. Tindakanmu ini tidak lebih hanya merupakan siasat meminjam pisau membunuh orang, jengek seng pemuda dingin. Kalau aku kena dikerubuti para jago bulim itu sampai mati apa kau kira berharga kematianku itu soal ini S.Y.O. boleh berlega hati potong Jun Bo Hang sambil tertawa hambar S.Y.O. T. sudah melakukan persiapan dua untukmu asal S.Y.O. menjumpai marah bahaya maka ada orang yang segera datang memberi bantuan kepadamu. Ia merendek dan mendungak tertawa terbahak dua sambungnya. Tapi S.Y.O. Heng percaya dengan kepandaian silat yang dimiliki S.Y.O. sekalipun kena dikerubuti juga tak bakal jatuh ke cundang. Jadi kalau begitu to aku memang ada maksud dua tertentu tidak salah kesemuanya ini berada dalam dugaan S.Y.O. Heng, ucapan ini mendatangkan golakan yang keras dalam dada S.Y.O. Ling sambil menekan hawa gusar tersebut katanya lagi. Menawan orang tua S.Y.O. T. juga termasuk rencana yang telah disusun T.O. A. Chung Chu Jen Bo Hang mengangguk. Kita orang dua perkampungan P.K.O. A. San Chung sudah banyak mengikat permusuhan dengan orang lain. Jago-jago bulim memandang S.Y.O. T. sebagai duri di atas matuk kalau tidak dicabut rasanya tidak leluasa dan peristiwa sampai menggabungkan diri dengan perkampungan P.K.O. A. San Chung pun sudah diketahui oleh semua jago yang ada di kolong langit. Jago-jago bulim S.Y.O. Ling yang melihat air muka orang itu sangat tenang. Bahkan ucapan ini bagaikan sedang menegur dirinya dan apa yang ia tanyakan sudah berada dalam dugaannya, hati jadi bergerak pikirnya. Agaknya ia sudah melakukan persiapan dua untuk menghadapi peristiwa ini. Kalau aku cari gara dua maka keadaan akan termakan kembali dalam dugaannya. Karena berpikir demikian sambil menekan hawa napsu amarah yang berkobar di dada ia bangun berdiri seraya menjura, K.O. berpikir to aku benar dua amat pelitis. S.Y.O.T. merasa sangat berterima kasih hujarnya sambil tersenyum. Tindakannya ini sedikit pun tidak salah, telah mendapatkan rasa di luar dugaan bagi Jenbok Hang. Tampak ia tertegun dan wajahnya memperlihatkan perasaan terperanjat. Tapi dalam sekejap saja perasaan tersebut sudah lenyap dari pandangan ia tertawa terbahak-bahak. Sejak semula S.Y.O.T. sudah menduga kalau S.M.T. adalah seorang yang cerdik dan berpikiran tajam, ternyata dugaanku sedikit pun tidak salah, sambil mengacungkan jempolnya ia menambahkan, seorang lelaki sejati bisa bertindak sesuatu dengan keadaan. S.M.T. ternyata kau cukup terlatih dalam hal ini, mendengar sindiran itu S.Y.O.T. merasa bagaikan ulu hatinya ditusuk dengan sebilah pisau, seluruh badannya gemetaran keras. Tapi ia tahu soal keselamatan orang tuanya jauh lebih penting, ia tak boleh bertindak sembarangan karena sedikit persoalan, karenanya sambil paksakan diri memperlihatkan suatu senyuman ujarnya entah bolahkah S.Y.O.T. pergi menyambangi kedua orang tuaku, setelah kita berada sebagai saudara angkat, orang tuamu sama pula dengan orang tuaku. Tidaklah mungkin aku akan menyiksa kedua orang tua tersebut, tentang soal ini harap S.M.T. berlega hati, bukannya begitu, sudah banyak tahun S.Y.O.T. tidak pernah berjumpa dengan wajah beliau. Hatiku sangat risau dan ingin cepat-cepat menyambangi mereka, ha ha ha, ha ha, karena perjalanan yang jauh dengan kereta, saat ini kedua orang tuamu sedang beristirahat. S.M.T. apa gunanya kau gelisah tidak keruan, menanti kedua orang tuamu sudah pulih kembali kesehatannya. Rasanya S.M.T. belum terlambat untuk menyambangi mereka, mendengar perkataan tersebut S.Y.O.T. tak bisa membendung hawa gusarnya lagi. Ia segera bangun berdiri, Giyoklan jadi cemas melihat tindakan yang gegabah dari pemuda ini, dari bawah meja buru-buru menyentil kaki S.Y.O.T. Tampak S.Y.O.T. menghantam meja perlahan seraya berteriak, K.O.T. aku berpikir sangat cermat sekali. S.Y.O.T. harus mengucapkan terima kasih kepadanya, dia adalah seorang cerdik. Setelah mendapat peringatan dari Giyoklan adalah pikirnya segera tersadar kembali karena itu niatnya segera diubah dan sambil menyingsing baju dia sungguh dua mau berlutut. Jembok Ahang segera mengulapkan tangan kanannya, segulung tenaga pukulan menahan badan pemuda itu untuk berlutut. S.Y.O.T. tak perlu banyak adat, katanya serius, S.Y.O.T. ada beberapa patah perkataan yang penting hendak dibicarakan dengan diri S.Y.O.T. mengambil kesempatan itulah S.Y.O.T. duduk kembali ke kursinya. Tau aku ada perkataan apa setelah kemunculan S.Y.O.T. kali ini aku sudah merencanakan untuk menempatkan diri S.Y.O.T. sebagai salah seorang musuh tangguhku, setelah ku lihat kecerdikanmu dalam menghadapi perubahan ini hari, semakin membuktikan kalau pandanganku tidak meleset. Tau aku terlalu memuji. Ada pepatah mengatakan, satu daerah tak mungkin muncul dua jago apalagi perkampungan Pek Hoa San Chung yang demikian kecil, mana mungkin bisa dikuasai oleh S.Y.O.T. serta S.Y.O.T. dua orang enghiong sekaligus. Tau aku berpikir terlalu jauh. S.Y.O.T. sama sekali tidak bermaksud untuk merebut kedudukan itu, sekalipun S.Y.O.T. tidak sudi berebut nama maupun kekuasaan tapi kera berpikir kita dua orang sangat berlawanan, bagaimanapun juga pada suatu hari kita akan berhadapan S.B.G. musuh tangguh, oleh karena itu Tau aku menawan kedua orang tuaku sebagai barang jaminan agar aku bisa jual nyawa untuk perkampungan Pek Hoa San Chung kalian sebelum hujan sedia payung apa salahnya sahut jenbok hang sambil tertawa hambar. Air muka S.Y.O.T. berubah hebat sebentar hijau sebentar memutih dalam sekejap saja pengalamannya bertambah lagi. Samte ujar jenbok hang kemudian sambil langkat cawan. Bagaimana kalau kita keringkan cawan arak ini perlahan-lahan S.Y.O.T. mengangkat cawan arak? Setelah Tau aku memandang S.Y.O.T. sedemikitan tingginya, mengapa kau tidak turun tangan keji untuk membokong diriku? Sebaliknya menimpakan penderitaan ini pada kedua orang tuaku yang telah tua dan berbadan lemah, di kolong langit banyak urusan yang susah dijelaskan apabila S.Y.O.T. mengundang datang kedua orang tuamu sama sekali tidak bermaksud mencelakainya. Kali ini S.Y.O.T. bertul dua tak dapat menahan diri lagi tak kuasa ia menghantam meja keras dua. Tau aku demikian tak berbudi, jangan salahkan kalau S.Y.O.T. pun tidak setia, seret ia robek ujung jubah sendiri lalu dilempar ke atas meja, teriaknya, ini hari juga kita saudara robek jubah putus hubungan, sejak kini masing-masing hidup secara berpisah. Jenbok Hang mendengar tertawa terbahak dua air dan api susah bersatu padu kita bersaudara cepat atau lambat akan terjadi juga peristiwa macam ini hari. Mendadak ia tarik kembali suara tertawanya dengan nada dingin ia menambahkan, setelah hubungan kita bersaudara putus, sejak ini hari pula masing-masing pihak akan berusaha untuk merebut dunia persilatan dengan andalkan kepandayan serta kecerdikan masing-masing. S.Y.O.T. tidak bermaksud merebut dunia persilatan, seru S.Y.O.T. tertekun. Tapi sebentar kemudian ia sudah merasa bahwa keadaannya berada dalam saat dua kritis Jenbok Hang sedang bermaksud memanasi hatinya. Terdengar Jenbok Hang kembali tertawa dingin, Sekalipun kau tidak bermaksud merebut dunia Kang Ou tapi aku orang S.Y.O.T. merasa kau lah satu-satunya penghalang maksudku untuk menguasai Bulim. Ia merandek sejenak dan bangun berdiri, besok siang harap kau suka datang ke bawah loteng Wong Ho A.L.O. untuk menjumpai orang tuamu. Saat ini maaf aku tak dapat menemani dirimu lebih lama lagi. Jelas dari ucapan tersebut bukan saja hubungan persaudaraan mereka sudah putus bahkan saja saat ini ia sedang mengusir pemuda tersebut dari tempat itu. Hawa gusar bergelora dalam melongga dada S.Y.O.T. tapi teringat akan keselamatan orang tuanya ia coba menahan diri. Baik besok siang chai ha pasti datang menepati janju serunya seraya menjura, Jenbok Hang tersenyum. Maaf aku tak dapat menghantar terlalu jauh, tidak berani merepotkan dirimu, sambil putar badan dengan langkah lebar pemuda ini segera turun dari loteng. Kiem Lan Giok Lan pun ikut bangun berdiri ikut berlalu. Duduk, mendadak Ciu Chow Leong membentak. Agaknya kedua orang dayang itu sudah bulatkan tekadnya mereka hanya melirik sekejap ke arah Ciu Chow Leong kemudian meneruskan langkahnya turun dari loteng. Budak bangsat kalian mau membangkang teriak Jie Chung Choo dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini semakin gusar. Dengan cepat ia meloncat bangun siap melakukan terjangan ke arah kedua orang dayang tersebut. Tapi Jenbok Hang sudah hulapkan tangan kanannya segulung tenaga pukulan segera menghadang jalan pergi orang Ciu Chow Leong itu. Lepaskan mereka pergi, Kiem Lan Giok Lan berpaling lalu memberi hormat. Terima kasih Toa Chung Choo, tidak perlu banyak adat setelah kalian mengikuti Siaw Ling. Berarti pula sudah bukan anggota perkampungan Pek Hoa San Chung kami lagi, budak sekalian turut perintah daripada membangkang Seru Kiem Lan sambil gertak gigi seraya menarik tangan Giok Lan, buru-buru kedua orang itu berlalu. Menanti ketiga orang itu sudah lenyap dari pandangan, Ciu Chow Leong baru berpaling, ujarnya kebingungan, Toa Ko Kau Benar Dua bermaksud melepaskan kedua orang dayang ini orang gelisah akan adu jiwa, anjing cemas akan lompat tembok. Kalau Siaw Ling tak ada yang memberi nasihat dari samping, tak terhindari suatu urtarungan sengit segera akan berlangsung kata Jenbok Hang sambil tertawa, jika sampai begini bukankah usahaku selama ini akan sia dua belaka perhitungan Toa Ko Betul Dua hebat Siaw Teh merasa tak dapat menandinginya, kembali Jenbok Hang tertawa. Menurut dugaanku sepeninggalnya Siaw Ling kali ini ia pasti tak berani tinggal terlalu lama di sekitar perkampungan Pek Hoa San Chung turunkan perintah kepada masing-masing pos pengintai untuk mengawasi segala gerak geriknya tapi jangan turun tangan mengganggu, Ciu Chow Leong mengiakan dan turun dari Loteng untuk melaksanakan perintah Toa Ko-nya. Kita balik pada Siaw Ling setelah turun dari Loteng Wang Hoa Eloo menerobosi beberapa halaman sampailah mereka di luar perkampungan Pek Hoa San Chung, Kiem Lan, Gio Klan mengikuti terus dari belakang pemuda itu mereka berjalan dengan mulut bungkam sejauh 5-6 li. Akhirnya Kiem Lan buka suara berkata, Samyaka siap hendak kemana sudah punya rencana tersebut, Siaw Ling menghembuskan napas panjang. Tidak aneh orang dua kangau mengatakan Jembok Hang sebagai makhluk ganas dalam air, orang ini benar dua keji, licik dan bahaya, sebenarnya Toa Chung Chu hendak meminjam kesempatan sewaktu Samyaka kembali ke kampung untuk menciptakan suatu pembunuhan agar kau tak mendapat tempat untuk tancapkan kaku dan satu-duanya jalan hanya berbakti kepada perkampungan Pek Hoa San Chung, kata Gio Lan sambil menghela napas panjang siapa sangka Samyaka adalah seorang pendekar sejati walaupun didesak berulang kali tidak mau juga membuka pantangan membunuh. Kegagahan Samyaka ini justru merupakan bibit kebencian bagi Toa Chung Chu inilah sebabnya mengapa ia menculik kedua orang tua Samyaka sebagai barang jaminan, Toa Chung Chu memaksakan serta nona tong menelan pil pengerut tulang justru bertujuan hendak menyulitkan Samyaka, sambung Kiem Lan dari samping. Ia hendak membuat Samyaka murung dan susah karena hal ini, atau karena keadaan kita menimbulkan kemarahan Samyaka untuk turun tangan melukai orang. Siapanya nah Samyaka mendapat bantuan dan secara kebetulan menjumpai C.E. Toanyo yang menghadiahkan pil mujarabnya secara sukarela setelah racun pengerut tulang dari Toa Chung T.J.U punah dan merasa pula kami ada maksud menghianati perkampungan Pek Hoa San Chung dengan membantu Samyaka. Timbulah maksudnya untuk menculik orang tua Samyaka, aaaai, kalau dipikir kami kakak berat kelah yang mengakibatkan kesemuanya ini, kalian tak perlu menyesali diri sendiri, hibur Syauling sambil menghela nafas panjang. Bukan disebabkan kalian lantas jenbok hang menculik orang tuaku, ia memang sudah punya maksud ini sejak dahulu. Karena bermaksud dengan menggunakan kedua orang tuaku hendak memaksa aku berbicara dengan mereka, ia merande sejenak, setelah menghelakan nafas panjang sambungnya lagi, sekalipun misalnya racun Giyokelan tidak terbebaskan dan seperti juga kemauannya ku bunuh para jago bulim yang menghadang perjalanan kita, belum tentu kesemuanya ini bisa membebaskan kedua orang tuaku dari penculikan mereka. Dengan sedih kedua orang dayang itu menghela nafas panjang. Lalu bagaimana maksud Samyaka saat ini kita harus mencari sebuah tempat yang tersembunyi untuk baik dua beristirahat, sahut Syauling sesudah termenung sejenak. Menurut apa yang budak ketahui seratus li di sekitar perkampungan Pek Hoa Sanjung merupakan daerah metu dua dari pihak mereka. Sinar metu Syauling segera berkilat. HMM asal kena ku tangkap basah jangan harap mereka bisa lolos dalam keadaan hidup, menurut pendapat budakmu, ujar Giyokelan dari samping. Sebelum kita menjumpai loya serta hujian lebih baik Samya jangan melukai dulu orang perkampungan Pek Hoa Sanjung, Syauling merasa amat sedih tak terasa. Titik-titik air metu jatuh berlinang ujarnya sambil mendungat. Sebelum aku Syauling berbakti di hadapan mereka berdua kini menyusahkan dulu beliau berdua. Dosa ini benar dua sangat mendalam, mendadak Syauling teringat kembali dengan kuil bobrok yang pernah digunakan untuk melakukan tiongqiu siangku serta menjumpai Tok So Yok Ong itu. Ayuh berangkat aku akan membawa kalian ke sebuah tempat baik untuk beristirahat, Syauling sangat hapal dengan jalanan di sana dengan membawa kedua orang dayang tersebut tidak sampai seperti tanak nasi kemudian mereka sudah tiba di dalam kuil bobrok tadi. Syauling berangkat menuju ke ruang belakang sebelah timur. Semnya Buddha pernah datang kemari untuk mencari Semnya tapi tidak ketemu, ujar Giyok Lan tiba-tiba sambil helah nafas panjang. Sewaktu mereka sedang bercakap dua ruangan yang dituju sudah ada di depan mata. Sepasang pintu kayu tertutup rapat dua suasana sunyi tak kedengaran sedikit suara pun. Melihat pintu tertutup Syauling merasa hatinya agak bergerak. Karena curiga ia jadi berhenti. Semnya mengapa kau berhenti kalian berhati dua siapkan senjata, bisik Syauling lirih. Dalam ruangan kecuali beberapa buah peti mati tak kelihatan benda apapun juga. Perlahan-lahan Syauling melangkah masuk ke dalam ruangan dan langsung menghampiri peti mati sebelah selatan, penutup peti segera dibuka dengan sepenuh tenaga. Dilihatnya sebuah sangkar burung terdapat di dalam peti tadi, dalam sangkar terdapat seekor burung beo warna hijau yang meloncat tiada henti kesana kemari. Sangkar itu terbuat dari serat emas indah halus dan menarik hati. Sungguh indah burung itu, pujinya. Burung beo ini sudah ada banyak hari disimpan dalam peti mati ini, serunya pula. Bagaimana kau bisa tahu? Coba kau lihat bahan makanan yang ada di sangkar sudah habis, air telah mengering paling sedikit sudah dua hari dua malam di sini. Bicara sampai di situ ia merandek, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah kedua orang itu, sambungnya, entah kalian berdua takut tidak? Tidak takut? Bagus sekali kita beristirahat satu malam di sini, suara kecewan burung yang nyaring berkumandang keluar dari balik peti mati memecahkan kesunyian yang makin mencekam. Ah 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 ah, burung itu pasti kelaparan lebih baik kita lepaskan saja, ujar Giyoklan lirih. Siawling merasa ucapan itu sedikit tidak salah karenanya ia bungkam. Giyoklan segera membuka sangkarnya seraya bergumam, nah burung kelaparan pergilah selamatkan jiwamu. Setelah burung beo itu terbang dari sangkarnya ia tidak langsung pergi ia berputar dulu di atas kepala Giyoklan kemudian baru melayang pergi. Tak terasa ia menghela nafas panjang, mengapa kalian tidak menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengatur pernapasan, besok pagi kemungkinan besar kita harus mengalami suatu pertarungan sengit.